Selamat datang di Zilla World Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Zilla World Kali ini kita akan bahas kura-kura Aldabra teman-teman Nah ini kura-kura Aldabra ini kura-kura apa sih? Yuk kita langsung bahas aja Kita lihat dari kepala sampai ekor Kura-kura apa sih ini? Nah teman-teman kura-kura Aldabra itu adalah salah satu kura-kura darat terbesar kedua di dunia Setelah Galapagos Jadi kalau kalian pernah dengar kura-kura Galapagos Kura-kura darat Galapagos itu dia nomor satu di dunia terbesar Dan yang ini kura-kura Aldabra ini kura-kura terbesar kedua di dunia Jadi setelah Galapagos kita punya Aldabra ini Jadi dia asalnya dari kepulauan Aldabra teman-teman Jadi di samudera India sana ada pulau yang namanya pulau Aldabra Pulau Athol apa kalau nggak salah Pokoknya disitu dia habitat aslinya disitu teman-teman Dan kura-kura Aldabra sendiri bisa mencapai umur 200 tahun teman-teman Kita baca di Wikipedia dan sumber-sumber lainnya bisa sampai 200 tahun Tapi kebanyakan sih ya kalau belihara sampai 200 tahun yang ownernya udah meninggal mungkin ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman ini kura-kura termasuk kura-kura darat Jadi kalau kalian di rumah biasanya ada kura-kura darat dan kura-kura air teman-teman Kura-kura air contohnya yang paling gampang itu ada kura-kura Brazil Pasti kalian ngertilah kura-kura Brazil Nah disini kita punya kura-kura Aldabra Dan kita udah belihara dari ukuran 12,5 cm teman-teman Sampai sekarang ini kurang lebih adalah 25 cm Kurang lebih ada 25 cm panjang karapasnya Dan kita udah belihara kurang lebih setahun Setahun belum ada lah teman-teman Pokoknya kita udah belihara ini setahun kurang lebihnya Dari ukuran 12,5 cm sampai sekarang 25 cm lebih 28 lah Nah untuk jenis kelaminnya sendiri Kalau kalian lihat disini Nah teman-teman untuk mencari tahu jantan atau betinanya si kura-kura darat ini Biasanya kita lihat dari ekor Sama persis kayak kura-kura air juga Biasanya kura-kura yang betina itu ekornya lebih kecil teman-teman Sedangkan yang jantan ekornya lebih besar Dan ini kalau kalian lihat betina ya kayaknya ya Kalau dilihat dari sekilas lah Tapi karena mengingat si umur Aldabra yang sangat panjang Jadinya ukuran segini ini mungkin masih bayi ya teman-teman Segini ini masih bayi Karena bisa dia umur ukuran bisa sampai 1 meteran Karapas teman-teman Jadi bayangin aja ini baru 28 cm Ini kalau sampai 1 meter itu bisa sampai segini mungkin Bisa sampai segini teman-teman Dan tinggi karapasnya pun bisa sampai 80 cm Jadi mungkin bisa ngedum gini Nah ini masih muda banget Yang penasaran ini makanya apa Si Aldabra ini makanya rumput-rumputan teman-teman Sama pelet-pelet khusus Tortoise Jadi kita sediain namanya Mazuri Mazuri Pelet Tortoise Itu khusus untuk kura-kura darat teman-teman Nah untuk Aldabra sendiri dia ada peletnya khusus untuk Aldabra Juga ada merknya Mazuri juga teman-teman Jadi gitu Disini baru 1 tahun Jadi kalian bayangin aja nih Oke teman-teman Aldabra ini walaupun baru 25-28 cm Tapi beratnya udah lumayan berat ya Kalau saya kira-kira sih Adalah 3-4 kg-an Lumayan berat Dan masih kecil Dan teman-teman Untuk kalian yang penasaran dengan harganya sendiri Kita beli dulu 12,5 cm Udah agak lama Ya setahun lah kurang lebih Aduh dia pipis Dia pipis Oke dia kalau di handle Di handle Diangkat gini Pasti dia Kencing ya teman-teman Ini kencing aja terus Bawah aja Ini perat kemana-mana Sini-sini Dia kalau di handle gini Diangkat Pasti dia kencing atau pup Ini kencing lagi Aduh gila Ini kalian lihat disini Aduh Kencing lagi Kencing lagi Sabar ya Ini kalau kalian Sekalian lihat jantan atau betinanya Ini ekornya kecil kan Ekornya kecil Nah itu Nah itu berarti Tandanya dia Retina Harganya teman-teman Kita beli 12,5 cm Dulu harganya 33.500.000 rupiah Teman-teman Jadi kura-kura Ini termasuk ya Masih mahal Untuk golongan kura-kura Algebra Tapi Kenapa Kenapa Si kura-kura ini bisa mahal Karena mungkin ya Dia Pertama Dia Umurnya panjang Dan dia didapatnya Susah teman-teman Karena Kalian tahu sendiri Kalau ini kura-kura Terbesar nomor 2 Di dunia setelah Galapagos Galapagos sendiri Sebenarnya Bisa diperjual Belikan Tapi Terakhir Saya lihat Ada postingan Yang jual Galapagos itu harganya Aduh berapa ya Lupa Pokoknya ngeri Harganya mahal banget Teman-teman Dan itu pakai surat-surat Karena udah masuk Apendix Apendix berapa Gak tahu Pokoknya udah dilindungi Dunia lah Kayak komodo gitu lah Pokoknya Nah si Aldabra ini Kebetulan ada yang tenak Tapi di luar sana Teman-teman Ada yang tenak sendiri Si Aldabra ini Terus di ekspor Sampai Indonesia juga Jadi gitu teman-teman Jadi ini Asli dari luar Bukan Endemik Atau Bukan asli Kura-kura Darat Indonesia Kita langsung review aja Bagian kepalanya Kalau kalian penasaran Lihat Oke teman-teman Kita review bagian kepala Kalau kalian belum pernah lihat Kepala Kura-kura darat Kebanyakan Bentuknya Itu mirip-mirip Kayak gini teman-teman Rata-rata Rata-rata Aduh dia sembunyi lagi Bentar Nah Kepala Kura-kura darat Kebanyakan kayak gini teman-teman Bentuknya loh Tapi kalau kalian lihat Lebih detail Kura-kura Aldabra itu kayak gini nih Pokoknya kayak gini Dan Ada lagi Kura-kura darat Banyak banget Jenisnya teman-teman Apalagi yang dari Luar Dari Luar negeri Teman-teman Itu banyak banget jenisnya Kura-kura darat Nah Terus ini kalian lihat Di kepalanya Kalau kalian bandingin Sama kura-kura yang terbesar nomor 1 Galapagos Itu beda mukanya Dari kita Itu lihatnya Kura-kura Galapagos Lebih Lebih ke Predator teman-teman Kalau Kalau kalian lihat mukanya Ini kan lucu ya Nih mukanya itu Kayak Kasian gitu ya Nah kalau Si Galapagos Itu mukanya Lebih kayak predator gitu teman-teman Dari kakinya Itu hampir mirip juga Tapi ada bedanya Tapi Saya lupa pokoknya ada bedanya Kakinya hampir mirip Gak ada yang Terlalu beda Kalau kalian lihat Karapasnya juga Nih Karapasnya kayak gini Beda sama kura-kura lain Dan Ciri khas yang paling utama Dari kura-kura Aldabra Itu warnanya Yang hitam pekat Teman-teman Kalau kalian lihat disini Ini gak hitam Karena Kita Belum kasih dia Pelembab Biasanya kita kasih pelembab Supaya karapasnya tetap lembab Teman-teman Gunanya itu Tadi Biar Ini Kan kalau kalian lihat disini Kan dia Kayak ada Jendolan-jendolan gini teman-teman Nah itu Biasanya nanti semakin besar Dia semakin Timbul Ininya Jendolan-jendolanya Nah cara Cara menghaluskannya itu Kita udah sharing-sharing Kita lembabin Si karapas ini Jadi nanti sampai Si dia udah besar Ke karapasnya nanti Nanti akan jadi mulus Moga-moga teman-teman Oke Kayaknya kasihan Kita udah handle Cukup lama Jadi sekian dulu Teman-teman Video tentang si Aldabra Sekilas tentang si Aldabra Tortos ini Terima kasih Udah nonton video ini Sampai selesai Dan kita akan update lagi Si Aldabra ini Besok kalau udah besar Kita update lagi Mungkin udah 1 meter Kita update lagi Gedenya seberapa Oke terima kasih Udah nonton video ini Sampai selesai Sampai teman-teman Jangan lupa like Subscribe Dan komen Untuk mendukung channel ini Agar tetap berkembang Dan semoga video kali ini Menginspirasi teman-teman Tadi sampai mana ya Bahasnya ya Hah? Tadi bahas apa ya? Tadi bahasnya ya twogoing Tadi bahasnya advance Tadi bahas